Intro Baik pertanyaan selanjutnya dari Irawati di Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, sebenarnya apa makna mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Harus tahu kaidah Cinta itu indah Menjadikan semuanya serba indah itu cinta Kita duduk dengan nyanyaman Dan cinta itu lepas dari syahwat ya Cuman biasanya kalau sudah mencinta itu identik dengan syahwat Karena apa? Biasanya hubungan suami istri laki dengan perempuan Padahal cinta itu jauh daripada syahwat Syahwat bisa saja dilampiaskan tanpa cinta Itu orang yang menjual diri tanpa cinta, syahwat selesai Jadi cinta itu sendiri Maka cinta itu adalah nikmat karunia yang Allah titipkan dalam hati seorang hamba Maka yang tidak punya cinta Termasuk lawan jenis adalah karunia Laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki adalah fitrah Dan itu karunia Yang tidak punya cinta, dia cacat mental Yang tidak punya cinta, cacat mental Jadi cinta adalah fitrah Cinta adalah indah Dan syahwat adalah fitrah Tapi ingat, syahwat digabungkan dengan cinta Maka nanti puncak keindahan Cintanya tentu karena Allah Syahwat dengan cinta Dan tidak ada cinta kecuali karena Allah Kalau ada cinta bukan karena Allah, itu bukan cinta Pasti bohong Termasuk kita bicara cinta suami istri Cinta laki dengan perempuan harus karena Allah Nah cinta karena Allah itu Cintakan di dalam hati Untuk diketahui kalau itu cinta Karena Allah tidak bisa tahu orang Cinta itu di dalam hati Karena cinta di dalam hati Kita tidak tahu hati orang Tapi bisa dibaca dari perilaku Maka kalau anda mencintai seseorang Apakah itu istrimu? Atau mungkin anda seorang laki-laki mencintai seorang wanita Karena Allah Mungkin anda jatuh cinta Dan belum sempat menikah dengan dia Kalau cintamu karena Allah Lihat Anda tidak akan rela menjurubuskan dia dalam maksiat Anda tidak akan mau mengirim gambar yang tidak baik Anda tidak akan mau mengirim SMS yang jelek Anda karena apa? Cintamu karena Allah Jadi cinta karena Allah itu bisa dilihat dari buah cinta Cinta adalah adanya di hati Dan hati raja di dalam diri Dan itulah yang akan memerintahkan tangan kita Berbuat untuk yang kita cintai Mata berbuat untuk yang kita cintai Telinga Untuk yang kita cintai Lesan Untuk yang kita cintai Tapi ingat apa yang dilakukan oleh anggota tubuh Demi yang dicintainya Tidak boleh melanggar Allah Itulah cinta karena Allah Jadi kalau karena aku mencintaimu Karena Allah pegang-pegang Wah itu bukan karena Allah Karena syaitan Karena iblis Nah ini anda ini Sederhana Begitu benci karena Allah Kalau benci karena Allah itu adalah Bersama hilangnya sebab kebencian Maka akan berubah menjadi cinta Jadi kita tidak boleh membenci seseorang Karena datnya Tapi kita membenci seseorang karena perilakunya Sehingga kita marah Kenapa kamu marah dengan dia? Karena dia melakukan kemongkaran Dia melakukan kehinaan Dia melakukan dosa Saya benci dosanya Selesai Kalau sudah dia tidak melakukan lagi Beres Makanya ada orang dendamnya Tidak pakai aturan Pokoknya saya dendam Apa sih? Tidak menuh Wah ini bukan karena Allah Kalau saya membenci seseorang karena Allah Saya benci karena perilakunya Misalnya ada seorang preman pemabuk Dan dia adalah penjudi Kita harus membenci perilakunya Tidak boleh membenci datnya Kita benci perilakunya Tata-tanya kita dengar berita besok tobat Hilang kebencian itu Karena itulah membenci karena Allah Kalau membenci karena Allah Akan terlihat dari perilaku dohir kita Gimana sikap kita dengan orang Yang kita benci karena Allah Di saat sebab kebencian kita Dengan dia sudah hilang Apakah kita masih membenci? Kalau masih membenci Maka itu adalah bagda Yang kebencian yang ada di hati anda Dan itu menjadikan sebab kehancuran Di akhirat nanti Makanya ada orang membenci dengan sesuatu Tidak pakai alasan Pokoknya saya benci dengan dia Denk dengki benci Bahkan kadang merindukan dia Untuk celaka Maka itu bagda Dengki dan benci Yang dibenci oleh Allah Benci Tendang Bukan karena Sebuah kesalahannya Akan tapi sudah membenci Tidaknya Bahwanya kalau sudah dia Nek Dia sudah menyesal Nek Tidak mau Ini adalah bukan berci Karena Allah Dan itu menjadi sebab Kesengsaraan dan tidak akhirat Namanya Wallahu aklam Biswa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.